pada video kali ini saya akan menampilkan proses sablon raster atau halftun dengan menggunakan screen t120 warna kuning dan menggunakan cat plastisol Mari kita simak bersama jalan pertama yaitu base abu base abu kemudian setelah abu digesut kita keringkan dulu dasarnya agar cat yang lainnya tidak ikut terbawa ke screen selanjutnya proses curing atau pengeringan kira-kira 25 22-25 detik nanti setelah curing selesai biasanya curing untuk base dan warna kedua itu dimaksudkan agar cat kering dengan sempurna kemudian digesut ada warna kedua yaitu putih yang tadi base abu kemudian screen kedua putih dan dicoba di curing lagi atau di keringkan lagi nah sambil menunggu curing kemudian warna ketiga yaitu merah jumlah gesutan tergantung ke ketebalan yang diinginkan kemudian kita curing lagi dengan waktu yang sama sekitar 22-25 detik nah sambil menunggu curing beres kita bisa mempersiapkan warna selanjutnya yaitu warna keempat biru kita gesut beberapa kali nah kemudian lanjut ke warna warna berikutnya yaitu kuning warna kelima warna kelima kuning nah setelah warna kuning kemudian warna terakhir yaitu hijau ini saya menggunakan warna putih di screen kedua jumlah jumlah gesutan pada urutan kemudian kedua nah setelah beres semua ya ini hasil hasil sablon terakhir semua warna keluar bertumpuk pada base dan putih demikian terima kasih selamat menikmati